Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kan dari kemaluannya orang ya pantatnya Misalnya sati ahjarin Dengan tiga beberapa batu Fain angkau maka jika sudah bersih Jika sudah membersihkan siapa orang Dengan salah sati ahjar Kafa maka sudah cukup Dikatakan bersuci itu namanya sudah cukup Wailah dan jika memang belum bersih Mekalo memang belum bersih ya Istakmala maka menggunakan siapa orang Robian pada yang keempat Jadi kalau memang belum bersih Pakai batu tiga tahu Masih ada lengket-lengketnya Ada masih belum bersihnya Maka menggunakan batu yang keempat Fain angkau maka jika sudah bersih Maka jika sudah bersih Artinya dengan ini batu Empat ini Kalau memang belum bersih ya Istakmala Titik-titik ini istakmala Maka menggunakan orang Khamisan pada yang kelima Karena sesungguhnya bersih Karena sesungguhnya bersih Ini kalau kita bersuci pakai batu Wajibun itu hukumnya wajib Jadi bersih itu hukumnya wajib Wal itaro dan utawi Wal itaru Wal itaru dan utawi Ganjil itu mustahabun itu disunahkan Maksudnya menurut ganjil Pakai satu Pakai tiga Lima Itu adalah sunnah Tapi yang wajib adalah bersihnya Kalau bersabda Siapa Nabi Semoga tetap Nabi Assalamualaikum 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 Keselamatan Man barang siapa Istazmaro Memakai apa itu Bersuci pakai batu Siapa man Falyutir Maka hendalah pakai Ganjil siapa orang Batu Satu Tiga Lima Itu ganjil Tujuh Sampai selanjutnya Waya khutu Dan mengambil siapa orang Al hajarah pada batu Kalau mengambil batu Al hajarah pada batu Biasari dengan tangan kirinya orang Waya do'u Dan menaruh siapa orang Kepada hajar Alamukod Damil Mak'adati Pada Depannya Depannya Tempat Duduknya orang Atau Di depan Pantatnya orang Artinya posisi Di depannya Batu itu Jangan kira-kira Yang kena najis Tapi posisinya Nanti di depan itu Yang kira-kira Gampang diambil Kau belah mauti Najasah Sebelum Apa Panggun Sebelum Tempatnya Najis itu Waya miru Dan menjalankan Siapa orang Kepada Waya miru Dan Memperjalankan Siapa orang Kepada Kepada Apa ini Hagar ini Bilmaski Dengan mengusapkan Bilmaski Dengan mengusapkan Cara mensucikan Walidaroti Dan Memutar Ilal muakhari Sampai Ujungnya Ujungnya Najis Sampai ujungnya Najis Jadi tempat Keluarnya Najis itu Di Pantatnya orang Waya khudu Dan mengambil Siapa orang Asani Pada yang kedua Waya dou Dan menaruh Siapa orang Kepada hajar Alal muakhari Pada Alal muakhiri Dalam Dalam Tulisan disini Muakhari Tapi dalam Kitab yang lain Muakhari Alal muakhari Atas yang Apa itu Ujungnya Ujungnya Najis Ujungnya yang Paling terakhir Daripada Pantatnya itu Kalau Dari depan Mutar Sampai ujung Yang terakhir Katalik Katalik Seperti itu Wayumirru Dan memutarkan Siapa orang Kepada hajar Ilal muqat Dimati Pada Depan Bagian depannya Bagian depan Pantatnya orang Waya khudu Dan mengambil Siapa orang Asalis Pada yang ketiga Fayudiru Artinya Batu yang ketiga Fayudiru Maka memutarkan Siapa orang Kepada hajar Itu di kanan Kirinya Dubur Di kanan Kirinya Duburnya Seseorang Idaratan Dengan Memutar Fain Asurat Maka jika Repot Apa hal Idarat Apa memutarkan Wamasahan Mengusapkan Siapa orang Ilal muqat Dimah Daripada Arah depannya Arah depannya Apa itu Pantat Kemalu Apa itu Pantatnya itu Awil mu'akharati Atau arah Belakangnya Pantatnya itu Ya Aja'a Maka mencukupi Kepada orang Aja'a Maka Wamasaha Minal muqat Dimah ilal mu'akharah Kalau memang susah Kalau mutar Kok susah ya Pokoknya Bagian dari depan Ke belakang Bagian depan Sampai ke belakang Harus Harus Dibersihkan Aja'a Maka sudah mencukupi Apa Masun Minal muqat Dimah ilal mu'akharah Kepada orang Sumaya khudu Lantas mengambil Siapa orang Hajaron pada batu Kabiron yang Cukup besar Bi amini Dengan tangannya orang Wal qodiba Dan utawi Kemaluannya Biasari itu Di bagian kirinya Bagian tangan kirinya Orang Bagian tangan kirinya Orang Wa yamsahku Dan mengusapkan Siapa orang Al hajar Ramada batu Bi qodibihi Dengan Wa yamsahku Al hajar Bi qodibihi Dengan Kemaluannya Orang Wuyuharriku Dan menggerakkan Siapa orang Al yasar Ramada tangan kirinya Tangan kirinya Orang Tadi Wa yamsahku Maka mengusapkan Siapa orang Salasan pada tiga kali Fisalasati mawawdeh Di dalam tiga Beberapa tempat Au fisalasati ahjarin Atau di dalam Tiga beberapa batu Au fisalasati mawawdeh Minjidarin Atau dari tiga Beberapa tempat Minjidarin Daripada tembok Ini kalau memang Sudah selesai Ini ya Kalau sudah selesai Daripada Membersihkan Pantatnya Kalau pemanya Buang air besar Terus Dia kalau pipis Maka harus Apa ini Membersihkan Kemaluannya itu Dengan tiga Kali Dengan tiga tempat Apakah dengan batu Atau dengan Memanya Ditempelkan Di tembok Ila A'al layaro Sampai Supaya Tidak terlihat Apa Tidak terlihat Tidak melihat Siapa orang Siapa orang Arutu Bata pada Basah-basah Bimahalil Masri Daripada Tempatnya Pengusapan Sehingga itu Sudah dikatakan Suci Kalau pokoknya Sudah tidak ada Basah-basah lagi Ditempelkan di batu Kemaluannya itu Sudah tidak ada Basah-basah lagi Itu berarti Sudah suci Fa'in hasolah Maka jika berhasil Apa Zalika itu Ada Muro'i Apa Tidak adanya Melihat itu Bimar Rotein Dengan dua Kali Atta Fa'in hasolah Zalika Bimar Rotein Atta Maka Mendatangkan Siapa orang Bisa Lisati Dengan yang Tiga Kali Wa'wajabah Dan wajib Bapak Zalika Itu Mas Humar Rotein Mengucapkan Dua Kali In Aroda Jika Mengendaki Samarang Al-Iktisara Pada Meringkas Al-Hajari Atas Batu Fa'in hasolah Maka Jika Berhasil Apa Ada Meruk Ya Tidak Terlihat Nyarutubah Basah-basah Birrobyah Dengan Yang Keempat Ustujibah Ustujibah Ustuhibah Maka Disunahkan Apal Komis Satu Yang Kelima Lil'itari Karena Ganjil Paham Ini Kalau Buang Apa Itu Ini Adalah Salah Satu Metode Salah Satu Cara Secara Sareat Bagaimana Kita Bersuci Bagaimana Kita Bersu Yang Pertama Pakai Batu Nanti Ini Adalah Yang Pakai Disiplin Pakai Batu Caranya Seperti Itu Kalau Pakai Batu Caranya Seperti Itu Sumayan Takilu Lantas Berpindah Siapa Orang Mindalikal Maudek Daripada Itu Tempat Maudin Akhar Pada Tempat Yang Lain Wais Tanji Dan Bersuci Siapa Orang Bilmai Dengan Air Jadi Yang Pertama Pakai Batu Itu Kalau Terus Pindah Dari Tempat Itu Baru Kemudian Pakai Air Biyu Fidol Dengan Supaya Menuangkan Siapa Orang Hu Kepada Air Bil Yumna Dengan Tangan Kanan Ala Mahalin Najwi Atas Tempatnya Apa Itu Istinjak Yang Yang Diistinjakkan Atau Yang Yang Disucikan Itu Alam Mahalin Tempatnya Untuk Apa Itu Yang Diistinjakkan Itu Yang Istinjakkan Apa Kemaluan Itu Duburnya 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 Wai Deluka Dan Menggosokkan Siapa Orang Bilusro Dengan Tangan Kiri Kalau Membersihkan Itu Dengan Tangan Kiri Hatta Layap Sehingga Tidak Tersisa Apa Asaru Apa Asur Apa Asar Asar Tidak Ada Asarnya Lagi Bentuknya Sudah Tidak Ada Yudriku Yang Menemukan Siapa Orang Kepada Asar Yudriku Yang Bisa Menemukan Kepada Asar Apa Alka Futangan Dengan Rasa Sentuhannya Dengan Rasa Sentuhannya Sehingga Apa Itu Harus Diversihkan Caranya Digosok Digosokkan Kemudian Sehingga Tidak Ada Asarnya Lagi Yang Dirasa Oleh Tak Yang Dirasa Oleh Tak Weteruku Dan Meninggalkan Siapa Orang Al Istiq So'ah Pada Bersangat Sangat Apa Itu Bersangat Sangat Betul Bersangat Sangat Betul Di Dalam Istinja Bita Arudi Dengan Sangat Ngopeni Lil Batini Pada Dalamnya Ba Ba Inna Zalika Maka Sesungguhnya Itu Mamba Ul Was Was Itu Tempat Munculnya Was Was Ini Perhatikan Di Sini Dalam Kitab Ihya Umlu Mudin Jadi Orang Bersuci Sudah Cukup Begitu Saja Tapi Kamu Tidak Usah Terlalu Sangat Apa Bahasa 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 Sekarang Sangat Perhatian Sangat Preventif Atau Sangat Betul Sangat Diperhatikan Cara Untuk Menusukan Bagian Dalamnya Jadi Duburnya Di bagian Dalamnya Bagaimana Terlalu Dalam Wah Kalau Terlalu Dalam Kadang-kadang Ada orang Yang Berpandangan Duburnya Itu Harus Dikasih Masuk Komonya Sampai Segini Dubursihkan Sampai Segini Itu ada Yang Pandangan Seperti Itu Ada Yang Semacam Itu Betul Pernah Dengar Atau Tidak Tidak Harus Seperti Itu Ini Kata Imam Ghazin Jangan Terlalu Memberatkan Tidak Jangan Terlalu Istis Apa Itu Namanya Al Istiq Sofi Jangan Terlalu Bersangat Sangat Betul Di Dalam Masalah Istinja Ini Karena Hal Itu Bisa Bagian Dalam Ini Yang Bagian Dalam Maksudnya Karena Ini Adalah Menjadi Munculnya Was Was Munculnya Was 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 Walia Alam Dan Ketahu Siapa Kamu Anak Kulama Sesungguhnya Tiada Perkara Layas Lu Yang Tidak Sampai Ilai Kepada Ma Apa Al Mau Air Fahu Maka Uta Ima Itu Batin Batin Jadi Setiap Perkara Yang Air Itu Tidak Bisa Masuk Di Tempat Jadi Setiap Perkara Yang Air Tidak Masuk Di Tempat Itu Maka Itu Adalah Batin Batin Itu Tidak Harus Perhatikan Misalnya Dubur Kalau Kamu Jongkok Kena Siram Bagian Dalam Atau Yang Terbuka Sedikit Yang Terbuka Sedikit Itu Yang Bagian Luar Itu Yang Bagian Luar Paham Apa Paham Jangan Kau Kasih Masuk Kedalam Lagi Itu Bagian Batin Itu Bagian Batin Seperti Kemaluan Kemaluannya Seseorang Yang Kalau Jongkok Itu Kelihatan Itu Kalau Kamu Paham Ini Ini Kalau Kamu Ini Air Kalau Mandi Ini Yang Kena Air Ini Yang Kena Air Disini Ini Berarti Ini Hukum Luar Tapi Air Itu Tidak Kau Kasih Masuk Kedalam Begitu Nah Yang Bagian Dalam Itu Namanya Batin Yang Disini Ini Namanya Luar Makanya Jangan Terlalu Wah Kalau Harus Mandi Jinabat Mandi Besar Mandi Head Itu Harus Kasih Masuk Begitu Kasih Masuk Kedalam Wah Ini Dalam Itu Bagian Batin Yang Kau Perhatikan Ada Si Hidung Hidung Yang Kena Siram Sini Jangan Masuk Masuk Kedalam Begitu Paham Ya Jadi Itu Bagian Yang Luar Yang Kena Air Itulah Yang Bagian Kena Air Itu Yang Dinamakan Luar Jangan Istis Kok Jangan Istid Sok Fit Fawabat Walayas Butu Dan Tidak Tetap Apa Hukmul Najasa Apa Hukum Apa Hukmul Najasa Apa Hukum Kenajisan Lil Fudola Di Pada Lendir Lendir Nya Atau Bahkan Beberapa Lebih Lebihannya Badan Al-Bawatina Yang Dalam Tidak Tetap Lendir Lendir Bagian Dalam Tubuh Malam Tabros Selaki Atau Malam Tadhar Itu Dalam Tulisan Malam Tabros Dalam Kitab Yang Biasa Itu Lam Tadhar Yang Tidak Atau Yang Belum Nampak Artinya Selaki Belum Nampak Fudolat Al-Bawatina Jadi Yang Lendir Lendir Bagian Dalam Tubuh Itu Hukum Hukumnya Adalah Tidak Nacis Selaki Belum Keluar Selaki Belum Keluar Lendir Lendir Yang Ada Di Dalam Hidung Ini Di Dalam Hidung Karena Lendir Lendir Itu Kalau Tidak Keluar Itu Tidak Usah Tidak Usah Diurus Itu Yang Diurus Kalau Memang Sudah Keluar Lendir Sudah Keluar Umbel Sudah Keluar Makanya Harus Dibersihkan Lendir Yang Ada Disini Punya Lendir Di Telinga Lendir Yang Keluar Itu Yang Hukum Luar Tapi Yang Di Dalam Jangan Kau Urus Lendir Yang Ada Di Dubur Yang Ada Di Kemaluan Yang Di Dalam Tidak Usah Diurus Ini Karena Akan Menimbulkan Was-was Kalau Memang Begitu Misalnya Wah Kalau Buang Air Besar Harus Kasih Tusuk Segini Sampai Segini Kalau Pakai Batu Batunya Kasih Masuk Di Dubur Ya Apatidak Repot Apatidak Malah Jadi Penyakit Ya Apatidak Itu Maksudnya Harus Harus Paham Seperti Ini Wakul Luma Utai Tiap Tiap Perkara Zohirun Itu Sudah Wakul Luma Utai Tiap Tiap Perkara Zohirun Itu Nampak Zohirun Itu Yang Nampak Wakul Luma Dan Wakul Luma Dan Utai Perkara Zohirun Dan Tetaplah Bagaimana Hukmun Najasah Hukmun Najasah Kalau Yang Kelihatan Keluar Daripada Fudulan Daripada Lendir Lendirnya Badan Maka Itu Menjadi Hukum Hukmun Najasah Fahattu Zuhuri Maka Utai Batasan Nampak Nya Kullum Wah Zohir Itu Adalah Ayasila Supaya Sampai Al-Mau Air Ilahi Kepada Hat Zuhuri Ilahi Fahyuzilu Maka Menghilangkan Menghilangkan Apa Maku Kepada Zohir Fala Makna Maka Tidak Ada Itu Makna Itu Lil Waswas Bagi Waswas Waya Waya Kul Dan Mengucapkan Syabarang Indal Farah Ketika Sulah Selesai Minal Istinja Daripada Bersuci Allahumma Tahhir Kalbi Minan Nifaki Wah Hassin Farji Minal Fawahis Apa Doanya Bareng-bareng Ya Allah Allahumma Tahhir Kalbi Minan Nifaki Wah Hassin Farji Minal Fawahis Allahumma Tahhir Semoga Mensusikan Tuhan Kalbi Pada Hati Saya Minan Nifak Daripada Kemunafikan Perhatikan Disini Jadi Mintanya Sama Allah Itu Padahal Bersuci Maka Yang Minta Adalah Supaya Kita Ini Jangan Ada Sifat Sifat Munafik Jangan Ada Sifat Sifat Munafik Terus Yang Berikutnya Laki Wah Hassin Farji Semoga Melindungi Kemaluanku Karena Penyakit Dosa Besar Itu Akibat Kemaluan Orang Banyak Masuk Neraka Gara-gara Kemaluan Sekolahnya Enggak Tutup Enggak Selesai Gara-gara Urusan Kemaluan Betul Apa Betul Kenapa Kamu Tidak Sekolah Di Pesantren Aduh Terus Terus Jangan Jangan Engkau Mendekat Mendekati Mendekati Pacaran Dan 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 Apalagi Zina Mendekat Mendekati Tidak Boleh Nah Pondok Pesantren Itu Adalah Salah Satu Salah Satu Apa Ini Salah Satu Pengajarannya Pendidikannya Mentarbiah Adalah Bagaimana Kita Anak-anak Kita Jangan Menjadi Orang-orang Yang Memperturutkan Hawa Napsu Wah Yang telaku Dan Menggosok-gosokkan Siapa orang Yang jauh Pada tangannya Orang Setelah Bersuci Tadi ya Kalau Memang Ini Pakai batu Saja Tidak Pakai Air Bihaitin Dengan Tembok Aub Bibil Aarti Atau Dengan Tanah Izalatan Karena Menghilangkan Liro Yahatin Pada Baunya In Baget Jika Memang Masih Tersisa Apa Raiha Wal Jamudan Utai Mengumpulkan Benal Mahi Diantara Bersuci Dengan Air Wal Hajari Dan Batu Mustahabun Itu Disukai Atau Disunahkan Pakat Ruyah Maka Sungguh Direwatkan Sesungguhnya Apa Itu Keadaan Lama Nazalah Ketika Turun Apa Kauluh Firmanya Allah Makhluk Allah A'udzubillahim Asyatar Rajim Fihi Rijal Yuhibbuna Ayyata Toharu Wallahu Yuhibbul Mutatahirin Fihi Itu Tetap Di dalam Masjid Rijal Beberapa Laki-laki Yuhibbuna Yang Mencintai Siapa Rijal Ayyata Toharu Supaya Bersuci Siapa Rijal Wallahu Dan Uta'ya Allah Yuhibbul Mutatahirin Itu Menyukai Siapa Allah Al-Mutatahirin Itu Orang-orang Yang Mensucikan Bersabda Siapa Rasulullah Sallallahu Sallam Di ahli Kubak Pada ahli Kubak Di Madinah Itu Mahadid Toharah Allati Asnallahu Bia Alaikum Mau Apakah Hadid Toharah Ini Bersuci Allati Yang Asnallahu Memuji Siapa Allah Bia Dengan Latih Alaikum Atas kamu Semuanya Apa Kalian Semuanya Orang-alik Kubak Kamu Dipuji Oleh Allah Dengan Ini Dengan Kata-kata Ini Apa Yang Menyebabkan Kalian Ini Kalau Berkata Para sahabat Inna Sesungguhnya Kami Najma Mengumpulkan Siapa Kami Benal Ma'wal Hajar Di Antara Batu Di Antara Air Dan Batu Maka Oleh Karena Itu Kalau Kalian Maksudnya Di Rumah WC Kalian Wah Bagus Mustahab Ada Batu Ada Batu Disitu Ada Air Pakai Batu Dulu Baru Pakai Air Atau Kalau Kamu Ingin Menggaya Menggaya Sedikit Rumah Kamu WC Dipasang Apa Itu Sekarang Pakai Apa Namanya Tisu Pakai Tisu Dulu Habis Tisu Terus Pakai Air Air Tisu Yang Bisa Di Roll Ada Rumah Kalian Ada Ada Tisu Begitu Masya Allah Hebat Ha Kaifiyatul Wudhu Tawik Ini Itu Tata Caranya Menerangkan Tata Caranya Berwudhu Hidha Farukah Ketika Surah Selesai Siapa Orang Menil Istinjai Daripada Bersuci Istazalah Maka Menyibukan Siapa Orang Berwudhu Dengan Wudhu Malam Yurah Maka Tidak Terlihat Siapa Rasulullah Utusannya Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Kotun Sama Sekali Khorijan Yang keluar Minal Ghaid Daripada Buang Air Besar Illa Tawadok Kecuali Wudhu Perhatikan Rasulullah Itu Setiap Habis Buang Air Besar Terus Wudhu Rasulullah Terus Wudhu Apakah Solat Atau Tidak Pokoknya Yang penting Wudhu Yang penting Wudhu Wayab Tadiudan Memulai Siapa Orang Bisiwaki Dengan Siwak Sebelum Wudhu Baiknya Siwak Dulu Nah Siwak Itu Sekarang Bisa Pakai Sikat Gigi Yang penting Niat Yang penting Niat Paham Apa Paham Karena Kalau Kamu Hanya Menggosok Gigi Tanpa Niat Dapat Pahala Innamal A'malu Bin Niat Wakat Kala Maka Sungguh Bersabda Siapa Rasulullah Utusannya Allah Sallallahu Aleyhi Sallam Inna Fakum Sesungguhnya Mulut Mulut Kalian Turukul Quran Itu Adalah Jalan Jalannya Keluarnya Al-Quran Mulut Kalian Itu Adalah Jalan Jalannya Kitab Suci Al-Quran Yang Akan Keluar Dari Mulut Kalian Maka Perlu Disucikan Mulut Kalian Harus Bersih Mulut Kalian Kalau Bisa Jangan Sampai Ada Kotoran Kotorannya Habis Makan Bersihkan Siwak Siwak Atau Pakai Sikat Higi Jangan Sampai Aduh Eman Habis Makan Sate Masih Tusuknya Masih Banyak Nempel Di Gigi Eman Ada Rasa Rasa Sate Al-Quran Foto Ibu Maka Membersihkan Kamu Semu Kepada Affakum Bisi Siwaki Dengan Siwaki Maka Seharus Cahaya Supaya Berniat Siapa Orang Indah Siwaki Ketika Bersiap Tathira Fami Pada Mensucikan Mulutnya Likir Likir Ra'atil Al-Quran Wa Zikrilah Karena Untuk Membaca Al-Quran Dan Untuk Zikir Kepada Allah Solat Itu Juga Untuk Zikir Kepada Allah Fis Solati Di Dalam Solat Daripada 75 Solat Biori Siwak Dengan Tanah Solat Kalau Solat Satu Ruka Ad Tidak Pakai Siwakan Dulu Itu Kamu Dapat Satu Poin Katakanlah Kau Satu Poin Kalau Kamu Siwak Biasakan Pakai Siwak Walaupun Kadang-kadang Wah Tadi Belum Siwak Pakai Baju Kamu Yang Kasar Niatnya Siwak Untuk Solat Itu Sampai Seperti Itu Saking Apa Pentingnya Siwak Waqala Dan Bersabda Sahabat Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Laula Anas Syukwa Andekan Tidak Supaya Memberatkan Siapa Saya Ala Umat Atas Umat Ku La Amartu Tentu Perintah Siapa Saya Hump Pada Umat Bisiwaki Dengan Siwak Indah Kuli Solatin In Dalam Atau Di Dalam Ketika Tiap Tiap Solat Jadi Setiap Solat Andekan Aku Tidak Memberatkan Umat Ku Saya Perintahkan Setiap Solat Harus Siwakan Dulu Waqala Dan Bersabda Sahabat Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Mali Aroh Tidak Ada Utawi Saya Aroh Itu Melihat Siapa Saya Kump Pada Kamu Semuanya Tad Kuluna Masuk Siapa Kamu Semuanya Alay Ya Pada Diri Saya Kulhan Halih Pada Kuning Giginya Rasulullah Saya Tidak Suka Kamu Kamu Kalau Kamu Masuk Ke Saya Kalau Kamu Bertemu Saya Kemudian Gigi Kamu Masih Kuning Gigi Kamu Masih Bau Apa Bau Tempe Gigi Kamu Masih Bau Kangkung Bersihkan Apalagi Bau Rokok Apalagi Bau Rok Bersihkan Bersihkan Mulut Kamu Istaku Bersiwakan Kamu Semuanya Aes Sofrol Asnan Artinya Kuning Kuning Gigi Kamu Gigi Kamu Itu Jangan Sampai Sikatan Dua Minggu Sekali Hati Hati Ada Yang Suka Siwakan Apa Itu Apa Pakai Sikat Satu Bulan Sekali Ada 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 Hati Hati Kalau Kamu Suka Sikatan Itu Kalau Kamu Bicara Sama Orang Jangan Deket Takutnya Teman Kamu Akan Pingsan Gara Bau Mulut Nabi Suka Nabi Suka Rasulullah kalau satu malam maksudnya berulang kali siwakannya Sampai kira-kira apa ya yang akan turun masalah siwak ini Bisa mensucikan bagi mulut Mardotun tempat diridonya Mardotun tempat diridonya Tempat mendapatkan ridolir rabbi bagi Tuhanmu Siwak itu bisa menambah terpeliharanya kesehatan Siwak itu bisa memelihara kesehatan Dan menghilangkan dahak Kalau kamu suka siwakan bersih tidak gampang dahak batu-batu itu Jadi para sahabat itu kalau jalan-jalan sore yang perlu dibawa itu apa? Siwak itu taruh di atas telinganya Seperti kalau orang bawa pena gitu ya Bawa pena taruh di sini Karena kapan-kapan bisa digunakan Kapan-kapan langsung digunakan Ditaruh di sini Di telinganya Seperti kalau taruh volpen ini ya Taruh volpen di sini Itu saking mereka memperhatikannya masalah si Siwak Wa kaif itu ataupun tata caranya siwak Wallahu Semoga bermanfaat Al-Fatiha